Singkatnya, semua dosa-dosa yang pernah dilakukan itu berpotensi diampuni saat dia mengerjakan amalan ini. Siapapun, kalau sudah disebutkan man, ini menunjuk kepada bentuk persodal, tapi maknanya tidak terbatas kepada siapapun. Seperti yang pernah saya uraikan, siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan penunaian ibadah siap. Seperti yang pernah kita ulas, baik syaratnya syarat wajib kah, syarat sah kah, atau syarat wajib dan sah secara bersamaan, sepanjang memenuhi ketentuannya. Dia mampu menunaikan kiyam, kalau sudah disebutkan kawamah kiyam, berarti amalannya malam. Di sini, mansama, siapapun yang mampu memenuhi ketentuan, aturan untuk menunaikan ibadah siam. Mansama, siapa yang mampu menunaikan siam. Ini, kalau siam berarti ibadahnya siang hari. Ramadhan, tapi ini khusus di bulan Ramadhan. Jadi, Anda bisa berpuasa seperti sekarang di bulan Raja. Nanti ada syambat, ada puasa. Atau hari-hari biasa juga, Senin, Kamis bisa puasa. Kiyam juga malam, bisa kiyam. Tadi malam ada yang kiyam, ada yang tahanjun, itu kan? Besok terbuka peluang kalau diberikan kehidupan, dan seterusnya. Bisa. Tapi, ini spesifik. Kalimatnya langsung diikat dengan ini, kata kuncinya. Waktunya spesifik Ramadhan, bukan waktu yang lain. Jadi, malamnya malam Ramadhan, siangnya siang Ramadhan. Selama Ramadhan. Dia mampu menunaikan ibadah kiyam. Nah, ini dia. Kita akan garis bawah ini dia. Karena awal menuju puasa itu, itu kan? Kalau sudah dipastikan, terlihat hilalnya, diketahui awal Ramadhan-nya. Nah, itu terjadi pada saat apa? Maghrib, kan? Nah, kalau Maghrib berarti pengantar kepada malam, kepada layel. Jadi, awal Ramadhan-nya, awal Ramadhan, yang kemarin kita bahas itu, tibanya itu saat Maghrib, diketahui, itu kan? Yang mengantarkan kepada malam ke sini. Jadi, otomatis amalan pertama kita, yang akan ditunaikan pertama kali, saat masuk Ramadhan, itu amalan malam, ini amalan kiyam. Bukan yang siang. Siamnya esoknya. Jadi, pertama akan kita hadapi adalah amalan ini. Amalan kiyam. Nah, di malam pertama Ramadhan. Nah, ini langsung dibuka peluang oleh Allah SWT, melalui keterangan dan penjelasan Rasulullah SAW. Siapapun yang mampu menunaikan kiyam ini, di bulan Ramadhan, imanan, dengan dasar imannya, kemarin telah kita ulas, ya? Waktu kita memohon doa yang pertama itu. Maksud kalimat iman itu apa? Dari mulai motivasi untuk beramal soleh, ada keikhlasan di dalamnya. Wahdi sahaban. Nah, ini kata kunci yang kedua. Jadi, yang pertama, ini ditunaikan dengan penuh keimanan, iman, itu kan? Semua ditujukan hanya untuk Allah SWT. Unsur ikhlas kemarin yang telah saya sampaikan. Dan wahdi sahaban. Dan ini ada unsur yang kedua, kesungguhan, serius. Dan memiliki sifat korektif, introspeksi. Disertai dengan sikap introspeksi. Yahtasaba, yahtasibu, gitu kan? Jadi, ada hasaba, yuhasibu. Kalau hasaba, yuhasibu, itu penekanannya lebih kepada introspeksinya. Yahtasibu, itu penekanannya perpaduan pada tiga bagian ini. Jadi, dikuatkan lagi. Sudah disebutkan di awalnya kata iman, diingatkan lagi dengan kata yahtisab. Dalam bentuk kata bendanya, keterangan, karakter sifatnya. Ini perpaduan dari tiga bagian. Ikhlas, tunaikannya serius, disertai dengan introspeksi diri. Ya, kan? Nah. Jadi, teman-teman sekalian, ini yang kita tunaikan di malam harinya. Siang juga, sama ini redaksinya. Imanan, wahdi sahaban. Apa yang didapatkan peluangnya? Kita simpan yang siang dulu, kita kembali ke sini dulu. Ini peluangnya. Berpeluang diampuni untuknya. Dan penggunaannya, ini menggunakan bentuk fi'il mawdi. Past tense. Infinitif, kata kerja asal. Biasanya, kalau ada satu jaminan diberikan, karena pekerjaan tertentu. Misal, ada pekerjaan dilakukan. Kemudian, dari hasil pekerjaan ini, ada jaminan yang mau diberikan. Itu kalau ungkapan jaminannya, digambarkan atau disampaikan, dengan bentuk kata kerja asal. Ini fi'il mawdi. Maka, ini berfungsi juga sebagai taukit. Penguat. Ya, penguat. Artinya, apa yang ingin dijaminkan, disampaikan, itu bukan main-main. Itu serius. Sangat serius. Saking seriusnya, katanya diungkapkan dalam bentuk penguat. Yang memiliki nilai taukit di dalamnya. Yang berkekuatan, luar biasa. Apalagi yang menyampaikannya Nabi SAW. Ya, yang disebut al-amin, yang tidak ada celak, yang dalam perilaku, dalam sifatnya terjaga, dalam kemuliaan, dan seterusnya. Ghofirallahumma taqaddamamintambi. Berpeluang besar. Ya, dia itu, kata Nabi SAW, orang yang menunaikan ibadah ini, diampuni maw. Nah, ini dia. Taqaddamamintambi. Segala. Kalau sudah ma' itu, teman-teman sekalian, ma' itu, tidak dibatasi. Sepanjang gak ada batasannya. Ini sifatnya komprehensif, luas. Ya. Ma fi hadhi lqa' lil jam'iyah. Semua yang ada di ruangan ini, itu miliknya yayasan. Maka gak ada dibatasi. Semuanya tanpa kecuali. Mau buku, mau kursi, mau pepan tulis, mau macam-macam. Semua tanpa kecuali. Itu maknanya. Jelas ya. Nah, ini kalau menunjuk kepada yang berakal, atau bernyawa, pada umumnya menggunakan man. Kan? Kalau menunjuk kepada sifat, keadaan, tempat, benda, dan sebagainya, itu ma' tanpa batas sifatnya. Segala. Taqaddamamintambi yang telah berlalu dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Singkatnya, semua dosa-dosa yang pernah dilakukan, itu berpotensi diampuni saat dia mengerjakan amalan ini. Masya Allah ini. Yang menyampaikannya Nabi SAW, yang paling terpercaya, Rasul yang paling mulia, penutup para Nabi, yang kata-katanya selalu benar dan dibenarkan. Bahkan diaminkan oleh Malaikat kalau berdoa. Kan? Ini beliau yang menyampaikan langsung. Jadi ada peluang, dan ini yang didapati di bulan Ramadan. Dan terbentang siang malam terus. Ya, sampai akhir Ramadan. Ini hanya bulan Ramadan, setahun sekali. Karena itu komentar pertama, Malaikat Jibril, ketika Nabi SAW itu naik ke atas mimbarnya, dari tiga gundakan beliau naik, step satu, step dua, step tiga. Itu beliau, Malaikat Jibril AS, langsung bermohon kepada Allah SWT terkait dengan potensi kemuliaan ini. Ya. Dan ini nggak main-main itu. Biasanya kan Nabi yang berdoa, Malaikat mengaminkan. Ini Malaikat bermohon, Nabi mengaminkan. Apa kata Malaikat? Sungguh sangat tercelah, sangat kotor, sangat hina. Ya kan? Man adraka Ramadan, siapapun yang sampai mendapati Ramadan, fanam yu'far lahu. Tapi tidak mendapati peluang diampuni di dalamnya. Itu terhina kata, kata Malaikat Jibril itu. Ya, jauh mu'adhan, jauh dari rahmat Allah. Ya, jauh dari kemuliaan. Diberikan bentangan siang malam, 24 jam. Siangnya ada, malamnya ada, dan itu diberikan selama full, satu bulan Ramadhan. Dan dia nggak mau tobat juga. Dan nggak dapat ampunan Allah, itu keterlaluan, kata Malaikat. Rahimah Anfur Rajul. Itu keterlaluan. Kenapa? Karena bentangannya panjang, teman-teman sekalian. Malamnya terbentang, siangnya terbentang. Apa kata Nabi? Kata Nabi, amin. Kabulkan ya Allah. Nah, ini nggak main-main. Karena itu kita mesti serius nih. Betul-betul serius. Saya sering katakan, betapa banyak, orang-orang yang sesuai dengan ajalnya, dia kembali kepada Allah tanpa mendapatkan Ramadan. Kita bisa saksikan. Saya kadang-kadang sering utarakan juga ke teman-teman bahwa di bulan Rajab khususnya, Syaban, ada orang-orang baik yang kembali kepada Allah sesuai dengan ajal mereka dan tidak mendapatkan Ramadan. Boleh jadi, itu gambaran pengingat kepada kita. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُواْ أَمَلَا Untuk menguji kita, siapa sih yang bisa meningkatkan amalan. Ini orang-orang ini pulang, cukup bekalnya, sangat baik, ya kesalahannya mungkin sudah terhapuskan, dosanya terampuni. Karena itu, mereka tidak mendapatkan Ramadan lagi sesuai dengan ajal mereka. Selesai. Kita masih diberikan kesempatan, masih ada bentangannya di hadapan kita untuk mendapatkan Ramadan itu. Jadi kalau sampai tahun ini belum dimanfaatkan juga, butuh berapa Ramadan lagi yang diperlukan untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Untuk membakar kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Ini gambarannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.